Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh pada pertemuan yang ketiga ini Alhamdulillah semoga sehat semua ya walaupun masih covid ini adalah sesi yang ketiga sesuai dengan RPS materi kita adalah berkaitan dengan closing jurnal ya closing jurnal dan post-closing jurnal jadi jurnal penutup dan juga neraca setelah penutupan artinya jadi di laporan keuangan ini di laporan keuangan manufaktur ataupun perusahaan lain semuanya sama ketika sudah menyelesaikan laporan keuangan jadi sudah anda buat raca lajur sebelumnya kemudian sudah dibuat laporan laba rugi perubahan ekuitas kemudian kalau dimanufaktur laporan ke produk maka siklus manualnya adalah membuat jurnal penutup ya membuat jurnal penutup nah fungsinya apa untuk menutup akun-akun sementara atau akun-akun nominal jadi kelompok akun nominal itu adalah kelompok-kelompok akun-akun pendapatan dan beban ya pendapatan dan dan beban jadi termasuk juga turunannya pendapatan dan beban ini eh dikatakan akun nominal akun sementara kenapa perlu di closing Hai kenapa perlu di closing karena akun-akun ini memang untuk per periode beda dengan eh akun rasa contohnya pendapatan pendapatan penjualan bulan Juli berarti itu berlaku untuk bulan Juli artinya nanti kita close dulu bulan akhir bulan Juli nanti bulan Agustus kita mulai lagi gitu loh maksudnya beda dengan akun kas kas bulan Juli ya segitu 100 juta nanti nambah lagi jadi nggak ada nggak ada perubahan perubahannya adalah nambah satu kurang tapi tetap gitu kan maka dikatakan nanti akun-akun real masih utuh kemudian kita close akun-akun nominal sehingga nanti yang tersisa tinggal akun-akun real nah kemudian eh ini karena kita bicara siklus akun-akun manual ya siklus akun-akun manual maka memang kita perlu melakukan angka ini beda kalau kita menggunakan komputer ya tinggal biaya sistem selesai nah disini kalau manual nah dari laporan warna sudah kemudian ke closing nah nah setelah di closing ini setelah ditutup akun-akunnya maka nilai nominalnya ini akan dipindahkan ke buku besar jadi dari buku besar nanti akan dipindah lagi ke bagian eh jurnal setelah penutupan ya atau setelah penutupan ini saya kasih dulu contoh biar clear oke kita lihat disini coba ini sekarang Excel kelihatan gak Excelnya halo tes 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 kelihatan pak nah bentar saya ngomong sini tapi nggak ada lagi ya ini kan waktu itu yang yang roti jaya kemarin ya ini kan cash-in ya kemudian cash-out ini kan dari jurnal dari jurnal ini sampai ke kartu segala macam ini kita buat rekap rekapnya ini kemudian kan kita posting ke buku besar ini buku besarnya ya kan buku besarnya ini sampai di sini buku besar ya Nah setelah buku besar hasil saldo ininya saldo ininya ini kan kita taruh di neraca saldo per 30 Desember seperti ini ya kemudian eh setelah itu kita buat adjustment adjustmentnya kemudian neraca lajur ya seperti ini yang sudah Hai ini belum balance ini angkanya beda ini soalnya belum di koreksi kemudian ke dari rasa lajur ini laporan laba ruginya yang anda buat di tugasnya kemarin ya beda soal seperti ini kemudian ini untuk yang ekuitasnya ya Nah dari sini setelah sini setelah semua dikerjakan sekarang kita ke sini ke closing jurnal di sini nih jadi postnya kita di closing jurnal nanti dari sini dari sini ini ya ini kan yang sederhana nih ya ini kan baru yang closing belum semuanya dari sini ini angka-angkanya ini ini anda pindahkan ke sini lagi nah sini ke paling bawah biasanya tanggal 31 nanti memorial jurnal ini penyesuaian ya jadi nanti kalau yang ini kayaknya belum masukin ini belum masukkan ya jadi dari sini tadi masukkan ke sini lagi oke kembali ke sini jadi ditutup akun-akun nominal nah sementarnya secara prinsip entah jasa dagang manufaktur semuanya sama ya nggak ada perbedaan yang signifikan perbedaannya hanya muncul tambahan di harga pokok produk harga pokok produk ini nanti masuk ke komponen pembelian dan komponen penjualan proses juga nanti ujung-ujungnya gitu kan sebenarnya sama dengan yang lain-lainnya cuman disini karena ada poin harga pokok produk sehingga nanti ada penutupan akun-akun tambahan selain yang sudah dipakai dalam perusahaan jasa atau dagang kemudian kemudian nah ini yang ditutup apa saja ya yang ditutup ini pernah kita bahas di pengantara kutansi waktu perusahaan dagang terakhir ya sebenarnya sih sama dengan yang kemarin hanya ada penambahan disini saja jadi saya bilang ada penambahan di efisar harga pokok produk di debit kemudian semua saldo yang tergolong akun-akun harga pokok di kredit tutup kemudian penjualan di debit efisar di kredit jadi nutup penjualan akun pendapatan yaitu jenisnya penjualan kalau jasa dia berarti pendapatan jasa ya kalau dagang atau manufaktur ya kan jual produk ya kan jual produk kemudian menutup akun-akun biaya efisar laba rugi pada beban beban-beban yang tadinya debit ditutup menjadi kredit jadi namanya jurnal penutup ini yang menutup yang tadinya debit jadi kredit yang tadinya debit jadi kredit beban kan debit kan maka jadi kredit pendapatan atau penjualan kan tadinya kredit di closing jadi jadi debit seperti itu ya kalau ikhtisar nantikan dia kesimpulan nih nanti ini debit ini kredit disilisihkan oke ini yang lainnya ya menutup ikhtisar ikhtisar debit pada laba ditahan atau modal tergantung jenis perusahaannya kalau dia PT pakai saham laba ditahan kalau dia perusahaan perorangan ya kan namanya modal jadi ini tergantung kasusnya gitu kan kalau PT yang sudah dia pembagian modal dari saham-saham maka dia pakai menu yang pertama ini kemudian kemudian menutup akun praef ya akun praef atau akun drawing pengambilan pribadi pemilik ini praef ini kalau perusahaannya adalah perusahaan perusahaan pribadi ya kalau dia perusahaan PT tentunya persen terbatas dan dia ada saham makalah badi tahan nah nanti disini kalau pribadi bisa yang tadi itu bisa praef pada modal gitu kan nah ini nanti tergantung jenis perusahaannya nah jadi secara sederhana prismnya sama hanya menutup akun-akun yang kelompok nominal kemudian tersisa akun-akun kelompok kelompok akun real nah ini adalah contoh yang kasus yang kemarin ya pertumbuhan kemarin ini masih laporannya yang udah kita muat kemudian ini closingnya closingnya kalau contohnya closing dulu ini closing yang ikhtisar ya belum ingin lainnya ini hanya untuk yang closing untuk yang ikhtisar saja karena untuk yang pendapatan beban lainnya sama kita perhatikan seperti ini ini jurnal eh jurnal eh laporannya jadi anda kalau meng closing ini anda bisa mengambil di laporannya atau juga sebenarnya kan sama dengan yang di nerta laser juga ya kalau sudah di ajas nah disini contoh laporan harga tiga pokok produksi per 31 Desember bahan baku awal kemudian persediaannya ini pembelian 1 juta 440 kemudian totalnya berarti adalah ini ya awal belas duang beli total tersedia 1 juta 637 ternyata terakhir tinggal 243 berarti yang terpakai sebanyak 1 juta 3 94 kemudian jadi ini pertama bahan baku ini habis dipakai biaya nya ya ini berhitungannya 1 394 kemudian BTK nya 1 73 kemudian disini untuk BOP ada perincian karena memang kebetulan banyak totalnya BOP adalah 547 547 nah sehingga harga pokok produknya adalah 2 juta 109 ya 2 juta 111 kemudian yang masih BDP jadi kalau masih BDP ini berarti barangnya belum selesai dibuat maka masih masuk kelompok persediaan persediaan dalam proses tolong suaranya aduh suara siapa tuh tolong di silent dulu nih di di oke kemudian ini cara untuk yang apa namanya closing seperti ini oke sebelum kesini silahkan barangkali ada yang mau bertanya siapa yang bertanya siapa yang bertanya malu bertanya sesat di jalan kalau nggak tanya saya tanya silahkan paham ya gimana teman-teman teman-teman any question for this topic nggak ada pertanyaan tidak tidak ada pak nah kemudian ini untuk yang closingnya ya iklisar beban produksi debit nah totalnya berapa ini 2 juta 160 rupiah 160.000 rupiah dari mana angkanya oh ini tertanya nih tem dulu pembelian ban baku ini tanya 1440 BTK 173 ini tadi ya 1440 173 kemudian pembantu 50 terus sampai bawah-bawah ya sampai ke sini semua ya kan nah di total nilainya adalah 2 juta 160 rupiah ini untuk yang penutupan jadi penutup apa akun pembelian akun BTKL kemudian akun-akun BOP ya tiga ya pembantu BTK eh biaya ban baku ini kemudian BTKL dan juga kelompok akun-akun biaya overhead pabrik ini di closing ke sini totalnya 2 juta 160 nah di sini setelah ayat jurnal penutup tersebut selesai dibuat maka rekening-rekening biaya menjadi 0 ya ini tadi kan ditutup nih sekali lagi tadi kan debit yang tadinya debit ini kan jadi kredit sekarang kan sehingga ini nanti habis ngeliat habisnya dimana ngeliat habisnya di neraca saldo disini tadi jadi disini contohkan disini nanti kalau ada ini kita bikin seperti ini closing nah ini closing ya misalkan closing nah oh ini persian mah nggak di closing ya setelah yang biaya yang biaya misalkan contoh yang biaya nah disini nggak ada nah termasuk ini ya nanti beban juga di closing tapi kan yang bukan keproduksi nah jadi kalau di closing nanti jadinya 0 yang tadinya ada angkanya misalkan di perlengkapan ataupun apa nih yang disini ini kalau di closing begini di closing ini kan debit nih ya kan disini ada di kredit nanti nah sehingga apa namanya nanti nanti sini jadi 0 nah jadi setelah ditutup saldonya jadi 0 seperti itu untuk akun-akun yang apa namanya beban tadi nah kemudian saldo debit rekening ya ini tampak sebagai berikut ya ini ini perinciannya perinciannya yang tadi itu untuk akun ekitar bawah produksi ya ini jurat umum sumbernya ini debit kredit debit kredit ya totalnya adalah Rp2.109.000 nah disini sama nah kemudian jumlah yang ini tadi ini kan perincian HPP nih ini kita closing lagi ke harga pokok closing ke efisar laba rookie seperti yang keterangan yang pertama tadi jadi di closing ke akun efisar laba rookie nah ini untuk kasus yang itu nah jadi seperti ini debitnya efisar laba rookie kemudian beban pokok produksi ya sehingga dan angka ini ini nanti kita pindahkan ke apa namanya ke buku besar juga ini kan jurnal kan seperti itu kemudian yang perlu kita cermati lagi bahwasannya jumlah akunnya banyak atau sedikit itu tergantung dengan perusahaannya makin lengkap perusahaannya makin banyak akunnya jadi makin semakin komplek transaksinya maka makin banyak akunnya jadi ada kasus yang simpel ada kasus yang banyak nah kemarin tugas yang kita kasih itu sebenarnya memang agak banyak gitu lumayan lumayan banyak nah ini contoh lain ya contoh lain selain yang tadi beda kasus harga pokok produksi debit ini kredit ini kan ya menutup rekening-rekening perjalanan bahan pokok awal BDP dan bioproduksi jadi debit nah tadi yang saya bilang ini nanti kita closing lagi kemudian perjalanan dalam proses debit ya bahan baku pada HPP ini untuk mencatat perjalanan akhir produk dalam proses artinya sudah akhir bulan tetapi masih ada barang-barang yang diproduksi ya kita closing disitu jadi kredit debitnya menjadi persediaan ya ini kelompok nerasa kan ini kan kelompok nominal ini menjadi kelompok nerasa kelompok akun real di debitnya kan kemudian contoh berikutnya adalah persediaan barang-barang jadi ya penjualan ditutup ke debit ya penjualan kan dia kan kredit normalnya di closing jadi debit menjadi akun ekbisar laba rugi ya kemudian ekbisar laba rugi di closing balik ke persediaan barang jadi dan ini nah ini contoh lainnya adalah biaya pemasaran di closing ke ekbisar rugi laba jadi sekali lagi tergantung kasus perusahaan yang terjadi banyaknya akun berapa juga tergantung perusahaannya silahkan yang ada pertanyaan pak mau tanya dong ya saya jadi intinya kesimpulannya kalau untuk di closing itu semua yang masuk akun tadinya di debit itu jadi kebalikannya ya pak ya kesimpulannya seperti itu jadi biar balance hasilnya nol atau ya bener jadi kan tujuan closing itu memang mengenalkan akun sementara oke jadi yang debit di kredit yang normalnya kredit jadi debit kayak beban itu kan normalnya kan emang kan debit normalnya kan tapi setelah di closing nah jadi kredit jadi biar dia tutup ya itu khusus di jurnal penutup aja ya pak iya penutup nanti setelah ditutup nanti ada lagi namanya jurnal pembalik tuh ada lagi tuh ceritanya oh nanti awal makasih pak awal itu baru lagi seperti itu oke oke makasih pak iya silahkan yang mau tanya lagi emang ini materinya agak gampang sih nggak nggak terlalu susah nah pak mau nanya ya yang jurnal penutup itu itu bakunya begitu pak maksudnya itu bisa dapat ada yang ditambahkan gitu atau emang kayak gitu gitu oh bisa lebih banyak lagi dari itu cuman kelompoknya itu gitu loh kelompok beban ini beban ini bisa banyak gitu misalkan misalkan bahan baku bahan bakunya kan bisa A, B, C, D gitu kan atau B, T, K B, T, K, L kalau pabriknya dibagi produksi pabrik A, pabrik B gitu kan B, O, P, Nya juga bisa banyak lagi biaya listir, biaya telpo terus tuh jadi sedikit banyaknya tergantung perusahaannya tapi kalau kelompok akunnya sama pendapatan yaitu beban yaitu gitu pendapatan bisa pendapatan dari penjualan produk ya pendapatan apa namanya penjualan lainnya gitu kan jadi bisa lebih dari itu akun-akunnya tetapi kelompoknya sama disitu kalau yang eftisar mah ya sama gak ada perbedaan tapi kalau yang terbanyak itu yang ke penjualan kemudian ke beban atau yang akun-akun beban BOP itu nanti bisa lebih banyak dari itu gitu kan seperti itu iya berarti harga pokok produksi pada beban terus ada persediaan barang dalam proses pada harga pokok produksi terus persediaan barang jadi pada iktisar 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 pada persediaan barang iktisar pada pemasaran iya hanya itu aja pak enggak maksudnya apa nih akunnya iya oh kalau akunnya bisa lebih dari itu nih sebentar bukan akunnya yang dibaliknya oh yang dibaliknya penutupnya 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 hanya itu kan iya iya itu pada itu gitu iya tipenya ini nih yang tadi tipenya bener kalau tipenya ini aja tipe-tipenya nih tipe-tipenya tipenya ini aja nah kalau biaya pemasaran kan masuk ke beban sini kan penjualan nanti tergantung kemudian yang HPP ini kan banyak komponen ini termasuk yang tadi itu HPP semua dari proses bahan baku kemudian BTK tuh kesini semua larinya bisa banyak ini tapi yang ini kan diglobalkan nanti perincahannya yang tadi itu nah yang ini kan contoh doang kasusnya nih bisa lebih dari ini sebenarnya seperti itu kasih pak iya ini sebenarnya simpel sih materinya memang enggak terlalu banyak dari ini saya mau menyiapin dua selet sama yang khas gitu karena kita kan ada 15 eh RPSnya ada 16 eh 14 pertemuan ya selain ujian 2 kali sementara kan kampus hanya suruh 12 kali berarti nanti ada 2 materi yang perlu kita padetin gitu kan seperti itu nah kemudian contoh untuk yang post-closing ini ini kan closingnya seperti ini contoh kalau ini lebih simpel lagi nah ini ini bulan dosen ini ini yang kalau yang PT ini yang harga pokok berarti dia belum di closing si pembahasannya belum dibikin itunya nah setelah di closing ini tadi kan saya bilang pindah kesini angka-angkanya pindah kesini-sini kan di bawah sini di paling bawah closing namanya ini kebetulan ini belum dibuat nah setelah di closing semuanya jadi kesini lagi nih akunnya seperti ini namanya adalah post-closing trail balance atau neraka saldo setelah penutupan ya isinya hanya tiga akun tiga kelompok akun yaitu kelompok akun aset kemudian liability sama kelompok akun equity tiga saja untuk yang pendapatan beban pembelian beban dan lain-lainnya sudah di close yang di kasus yang tadi gitu nah jadi endingnya ini ya closing ini ya ini kebetulan ini soalnya belum balance sama dia ini jadi soalnya ini belum tepat ini jawabannya ini yang roti jahe ini belum tepat si pembuat kunci belum tepat oke ini saya kira nggak susah ya kebetulan materinya lebih sederhana sama dengan yang kemarin kasus perusahaan dagang oke kemudian untuk yang soal yang kemarin soal yang kemarin ini jawaban tukas yang kemarin contoh penutup ya ini kasus yang anda kerjakan kemarin ini belum dikerjakan sudah sudah kunci dulu yang enak ya nah kemudian ini ini nah potong ya ini ini masih ke iklisar harga komproduksi ya masih komponennya kemudian ini penjualan ini juga juga ada penghasilan di lurusnya juga ditutup sama dia ya pada iklisar laba rugi kemudian yang ketiga ini yang terakhir ya ini untuk yang masuk ke laporan laba rugi jadi yang kelompok ini larinya ke laporan laba rugi tadi nah retur potongan nah ini diklus lagi yang tadi itu ya ya kemudian terakhirnya adalah iklisar pada laba ditahan laba ditahan pada pada dividen jadi karena ini PT bentuknya perseruan terbatas dan dia juga ada lembaran maka disini memakai akun laba ditahan kemudian setelah ini kita close ya setelah ini kita closing semua sekali lagi dari sini ini angkanya kita pindahkan ke buku besar ya yang ini semua kita pindahkan ya ada yang masih iklisar nanti ketemu saldunya berapa nah kemudian neraca saldo setelah penutupannya jadi ini seperti ini ini kalau disingkatkan ya ini nilai akhir daripada neraca setelah penutupan ini sudah saya taruh di itu di file ya di LMS silahkan di download Pak tapi kok gambarnya cuma ada satu pak di LMS tiga yang page page satu doang yang ayat jurnal penutup masak coba gini loh ada ini satu dua tuh disini ada dua ini terakhir ini ini berapa nih ya jadi ini dari ini seperti ini ya ini yang untuk yang closing seperti ini ini kebetulan yang di kasusnya memang agak lumayan banyak akun-akunnya silahkan jika ada pertanyaan ini mau hari ini mau ada tugas gak bapak yang tugas satu kemarin itu yang laporan harga pokok produksi laba rugi laba ditahan posisi keuangan iya itu udah kumpulin belum saya belum cek soalnya terakhir hari Sabtu kan terakhir tanggal tiga kan pak atau iya makanya belum saya cek saya belum mau cek soalnya nanti udah saya cek itu soalnya juga gak apa-apa gak usah apa langsung aja ke laporannya soalnya kan cuma saya kasih itu soalnya mah kalau mereka kasih banyak itu saya takut banyak kan ntar kamu komplain lah gimana kampus ya kan tapi itu kan soalnya kan hanya kemarin kan hanya kertas kerja kemudian soalnya kan raca lajur ya pak iya raca lajur udah saya kasih kamu tinggal bikin laporan keuangannya nah kemudian sudah itu doang itu pun laporan keuangannya gak semuanya kemarin tapi emang gak banyak pomnya sih tau berapa lembar itu jadinya tuh satu dua tiga empat kayaknya puluhnya belum belum abis deh empat muka mah oke silahkan yang ada pertanyaan oh lebih cepet nih biasanya mah lama ini materi kita masih banyak loh oh iya pertemuan berikutnya atau yang kelima deh saya minta bikin kelompok ya untuk presentasi ya ini nanti kamu buat kelompok ya kita mulai dari minggu depan gak usah dulu minggu depannya lagi berarti mulai dari pertemuan kesini nih kelima ya ini rps nya sebenernya rps nya udah ada yang gak update nih sebenernya nih yang keempat ini sebenernya sih udah kurang update tapi gak apa-apa dari sini ya 5 6 7 8 9 10 5 6 ini jadi disini ngitungnya mulanya ya bapak kelompokannya berapa orang kemarin 32 kan totalnya ya belum tau belum persis kalau kita beda kelola sih pak ada yang ke JSM sama itu saya mungkin belum tau tuh makanya kalau kesini saya harus tau dulu nih ini apsi nya kemarin cek dulu ya kan saya gak tau nih temen-temen kelasnya apa saja kemudian maksudnya yang tergampang kalau yang semester sebelumnya biasanya berapa kelompok tuh ini gabungan angkatan sih ya gabungan kelas ya iya pak iya temen sedikit doang pak per kelas aja pak kalau sekelas ke JSM kan ada 7 orangan ya pak ya satu kelompok aja pak itu satu kelompok aja hehehe nanti gini deh gimana kamu yang nentuin gimana saya pengen sih kamu yang ngatur aja nanti bapak tinggal terima list name-nya aja ya jangan banyak-banyak lah masuk mahasiswa mau tujuh orang atau kelompok nggak seru lah orang ini lagi kalau sekalas aja nggak papa online mah kan nggak nggak banyak slide-nya mah beda sama offline kalau kalian kan bisa nyantai kalau online mah nggak bisa banyak presentasi paling-paling 15 menit udah 10 menit lah 15 menit selesai kalau yang pas tetap muka sih bisa agak lama jadi nanti nggak saya semuanya itu kan masih lap eh 5 6 7 9 10 11 12 13 kalau hanya 30 pokoknya kalau bisa sih rata-rata 4 aja bisa nggak 4-4 gitu berkelompok jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak Pak KJSM ada 6 orang Pak kasihan yang 2 lagi atau 2 lagi kasih ke tetangga ke itu temen sebelahnya soalnya materinya ini gampang-gampang ini mah gampang ini mah paling yang berat-berat yang paling buah-buah ini nih ini agak susah nyalain mah kebangkampang udah gini deh ini kalau 4 orang kalau 5 orang tanggung juga 6 5 orang deh Pak ya yang KJSM cuma 6 doang Pak iya Pak kasihan Pak yang KJSM sedikit buat kelas shift bisa 4 orang bisa 6 orang Pak bisa 4 atau 6 ya iya kalau kelas shift kan 12 orang kalau 4 shift contoh kaitan pertanyaan dengan apa tadi catatan laporan keuangan ini adalah laporannya bank apa nih agak mudah dikit ya bank share mandiri ini kan ada 109 lembar biasanya kalau yang sudah go public seperti ini nah nanti di bawah-bawah ini kan laporannya seperti ini nih nah nanti disini nih laporannya ini udah penjelasan nih Neng ini penjelasan nih catatan laporan keuangan contoh nah ini penjelasannya terus ini dijelasin dengan nama dia nanti sampai di bawah itu ada detail tuh akun-akunya apa saja nah ini kan penjelasan semua ini jadi sama nama dia dijelasin detail per item angkanya ada nanti di bawah juga dijelasin per itemnya seperti apa seperti itu ya intinya dia dia per bank ya ya kenapa per bank ya per apa per bank per bank oh enggak maksud gini ini contohnya contohnya kebetulan bank karena yang lain saya lagi nggak paling nggak dibuka kebetulan contohnya bank cuman kalau yang yang di penjelasan itu semuanya dijelasin yang diperlukan doang tapi bagi dia ya bisa banknya bisa rekening kirunya bisa juga apa namanya eee contoh kalau disini nih contoh disini ada namanya ini laporan kan misalkan pihutang usaha 9 juta nanti di bawah jelasin tuh pihutang ke siapa aja pta ptb ptc ptd terus jelasin atau lagi misalnya ini ada utang usaha utang ke siapa saja terus jelasin sama dia jadi per item dijelasin kalau perlu penjelasan kalau nggak perlu ya nggak sama dia gitu berarti sistemnya nggak wajib ya kalau yang sudah go public wajib yang sudah go public ditaruh di burusa efek dia wajib disampaikan kalau yang pribadi ya terserah yang pemilik kalau dia perlu ya dibuat biasanya dibuatnya itu biasanya untuk itu untuk dikasih ke pihak lain biasanya contoh dia mau ngajuin ke pinjaman ke bank atau mau jual saham nah itu dibuat tapi kalau untuk pt pribadi ya kalau nggak diperlukan dia nggak buat tapi kalau sudah go public jual bursa efek dia wajib dibuat dan dia dipublish di masyarakat laporannya itu mengetahuan aku 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 aku